Sudah bisa ngeringin Oke Sangat-sangat simple Sangat-sangat mudah Sangat-sangat simple Tandanya apa? Tandanya dinamu anda sudah suntas Ya Dinamu anda masih bagus Sistem pengeringan anda masih bagus Buang air pun masih bagus Oke Sesederhana itu teman-teman Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andretatun Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisi sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya Ini bang Mengetes dinamu Oke Mengetes dinamu mesin cuci Samsung Tanpa Oke Tanpa menggunakan modul Nah ini yang paling unik nih Jadi anda mau ngetes dinamu mesin cuci Tapi gak pakai modul Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Andretatun dimana Ini bang Ketika jadi google map Andretatun Informasi juga buat teman-teman Kita sudah membuka pendaftaran Untuk kelas online Andretatun Kelas akan diadakan pada tanggal 15 Juni Bulan ini Buat teman-teman yang ingin ikut kelas online Akan belajar bersama Andretatun Anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Oke Ini bisa berfungsi untuk anda Pada saat anda berencana ingin membeli modul Ini namanya modul nih Anda berencana ingin membeli modul Kemudian anda masih bingung Ini dinamunya sehat atau sakit Kemudian ini sistem pengeringannya bisa atau tidak Jangan-jangan Jangan sampai anda sudah beli modul baru Kemudian anda pasang di modul yang baru Ternyata masalahnya bukan di modul Dinamonya bermasalah Nah seperti itu Kemudian ini juga fungsinya bisa untuk anda Merombak Merombak mesin cuci yang tadinya otomatis Bisa jadi manual Asalkan anda tahu jalur-jalur yang saya sebutkan tadi Nanti akan saya sebutkan jalur-jalurnya Kalau ingin mengetes dinamomo mesin cuci Samsung Tanpa menggunakan modul Pertama kalian buka bawah sini nih Sini ada buka Kemudian ini yang kedua Kita buka Kemudian kita songklak Cepit disini pakai dua tangan Kemudian tarik kata Satu, dua, tiga, songklak Nah seperti ini Kemudian kita buka Baut buat ini nih Satu Dua Tiga, empat Kita buka keempat buat ini Nah satu sini Selanjutnya apa kita buka nih Kita buka apa nih bang Modulnya ya Buka seperti ini Nah Nah Habis itu apa anda buka Bagian belakang ini Disini ada satu baut Kita buka Nah Belakang atas ya Nah Kemudian kita buka ini nih bang Masukkan jempol satu disini Jempol apa bang Telunjuk ya Telunjuk satu disini Telunjuk dua disini Kemudian kita tarik ke atas Tarik Satu, dua, tiga, tarik Seperti ini Nah Kemudian apa Anda bakar kabel warna kuning Ya Anda bakar kabel warna kuning nih Nah yang ini nih Di ini ya Di apa namun Ini namanya water inlet ya Water inlet ini adalah tempat air masuk Ya tempat air masuk anda Ini dibakar Ini dibakar nih Kabel warna kuningnya dibakar ya Yang kuning ini nih Nah Kuning ini dibakar seperti ini Kuning ya Ini kan ada kuning ini Ke water inlet kan ada dua nih Ada kuning ada coklat Kuning kita bakar Bakar seperti ini Bakar Oke Nah Bakar seperti ini Nah Kemudian apa Kita tampilkan aja ke libang Nah Kemudian anda siapkan Kabel colokan bekas Nah Ini adalah kabel colokan bekas Gak ada istimewanya di kabel ini ya Ini pangkal ini ujung Ujungnya kan keluar dua nih Ini colokannya buat nyolok Ini ujungnya keluar dua ya Satu ini anda taruh disini nih Nah Satu taruh disini nih Nah oke Satu anda taruh disini Kemudian yang kedua ini Yang ini nih Nah Yang sisanya ini anda taruh disini nih Sini bang Nah ini Sisanya anda taruh disini nih Di warna merah Ya ini nih Warna merah Nih Ini adalah jalur Ke kapasitor di warna merah Kita bakar dulu bang Nah seperti ini Ke warna merah ya Ini anda bakar juga Dibakar bukan di Apa bang Bukan dipotong Dibakar bukan dipotong Nah seperti ini Nah Oke Nah ini anda tempelkan dengan ini nih Tempelkan dengan ini Nah ini nih yang ini ya Tempelkan disini Gak nyampe ya Kalau gak nyampe Kita kasih kabel tambahan Ini kabel biasa ya Ini buat nyambung doang Oke Nah Ini kita tinggal tempelkan disini Seperti ini Tempelnya disini Nah sebentar Seperti ini Seperti ini Pake kabel juga bisa sebenernya ya Nah seperti ini boleh ya Ini aja bang Kita akan di share ya Ke teman-temannya lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Ya Kita bagi-bagi Terima gratis setiap hari Sampanan ini Nah Merah Kemudian apa kita colokin Sekarang kita colokin Satu Satu Dua Tiga colok Nah Amat Amat Muter bang Nah Ininya muter temen ya Walaupun modul anda Ini bang Walaupun modul anda gak di otak atik ya Walaupun modul anda gak di otak atik Tapi ini tetep muter Nah Oke ini muter kiri ya Ini muter kiri sudah bisa Sekarang pertanyaan seperti ini Bagaimana caranya mas anda untuk mengetes Pada saat dia muter kanan Nah Kalau anda ingin mengetes muter kiri Ini kan muter kiri tadi Muter kiri ya Atau berlawanan Sini bang Tadi kan muter kiri nih Atau berlawanan arah jerum jam Sekarang kalau kita ingin mengetes Searah jerum jam Atau muter kanan Seperti ini caranya Ini kesini Tadi kan kemerah ya Tadi kan kemerah Ini anda jodohkan kesini nih Ke warna biru Ini yang biru nih Nah Nah seperti ini Nah ini ya biru ya Nah ini warna biru kan Kita tinggal jodohkan ke warna biru seperti ini Nah Semoga anda paham dengan apa yang saya sampaikan ya Nah Seperti ini Ketemu dengan warna biru Nah seperti ini Oke Kita tinggal tempelkan atau gabungkan dengan yang warna biru ya Oke Gambar ya Semoga gambar anda nih Selanjutnya apa kita colokin lagi bang Satu dua tiga colok Nah Aman bang Awas hati hati Muternya udah ke kanan temen ya Muternya sudah ke kanan Ini menandakan bahwa Dinamo anda untuk muter ke kiri aman Dinamo anda untuk muter ke kanan Juga aman Yang gak ada masalah Dinamo masih bagus Oke Selanjutnya poin ketiga Masa ini bagaimana caranya untuk mengetes sistem pengeringan Nih Kalau anda ingin mengetes sistem pengeringan Sederhana Ini bang Anda tinggal bakar kabel warna hitam Ini nih Yang hitam Nih Anda tinggal bakar kabel warna hitam Nah ini sesimpel ini temen-temen sebenarnya ya Yang penting anda lakukan 100% apa yang andretatum pandu Nah Selanjutnya apa anda tinggal tempelkan ke sini nih Ya Ini tinggal nebeng Ini tinggal nebeng Ini kan tadi biru nih Ini tinggal nebeng disini nih Nah nebeng disini nih Nebeng ke hitam Nah Tadi kan ke biru Sekarang kita tinggal nebeng ke hitam Colokan kita tadi Nah Seperti ini Oke Selanjutnya apa tinggal colokin bang Ya bang Colokin bang ya 1,2,3 colok Nah perhatikan awas tadi Nah tuh Muter gak bang Ngeringinnya sudah muter Sudah bisa ngeringin Oke Sangat-sangat simple Sangat mudah Sangat-sangat simple Tandanya apa Tandanya di nama anda sudah suntas Ya Di nama anda masih bagus Sistem pengeringan anda masih bagus Buang air pun masih bagus Oke Sesederhana itu temen temen Oke 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 Oke